Setelah skrim Polres Ponorogo kembali mengamankan balon udara serta sejumlah petasan siap ledak. Bahkan polisi juga menangkap dua pelaku yang merupakan seorang bapak dan anak. Inilah balon udara berukuran 15 meter yang berhasil diamankan polisi di wilayah kecamatan Sampung Ponorogo. Balon berukuran jumbo ini berhasil diamankan sebelum diterbangkan oleh pembuatnya. Selain balon udara, anggota juga mengamankan puluhan petasan berbagai ukuran yang telah siap diledakkan. Balon udara berikut petasan ini merupakan milik kedua pelaku yakni berinisial AA 19 tahun dan J 42 tahun warga Dusun Taman Sari, Desa Carangrejo, Kecamatan Sampung Ponorogo. Kedua pelaku merupakan bapak dan anak, di mana sang anak AA mengaku yang membuat balon beserta petasan. Sedangkan bapaknya, J, ikut ditangkap karena berusaha menghilangkan barang bukti dengan mengubur puluhan petasan di sekitar rumahnya. Kita akan mengembangkan barang udara, pol anggota kita mendapatkan informasi sehingga datang ke TKP. Ini mereka kan bapak dan anak, itu mereka memang berusaha sama dari awal untuk membuat balon dan petasan, itu seperti apa? Tentunya bapaknya di rumah, kalau bapaknya di rumah yang pada saat di TKP itu anaknya. Nah, bapaknya yang menyembunyikan setelah tahu, mendengar kalau anaknya itu ditangkap, maka bapaknya berusaha untuk menggali, menanam bahan-bahan peledak ini di halaman belakang rumahnya. Untuk pembuatan balon ini memang melibatkan bapaknya atau penanam? Untuk sementara belum, pengakuannya sendiri sementara. Pengakuannya masih sendiri untuk sementaranya. Ada kemungkinan persangka lain, dan kemungkinan tetap biaya besar untuk membuat balon dan petasan. Ini masih dalam proses penyidikan, lebih lanjut. Selain balon udara dan petasan, polisi juga mengamankan barang bukti lainnya, yaitu peralatan untuk membuat, kemudian juga sebuah handphone yang akan digunakan pelaku, merekam, serta mempostingnya di media sosial. Kedua pelaku dijerat dengan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Darurat RI No. 12 tahun 1951, Jungto Pasal 65 KUHP, Jungto Pasal 53 KUHP, Jungto Pasal 55 KUHP, tentang kepemilikan bahan peledak dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman pidana penjara 20 tahun. Ega Patria, CTV, Ponroko. Terima kasih.